Mas Zaki, apakah setuju bahwa Golkar nanti menjadi lokomotif utama di pemerintahan Prabowo-Gibran? Ya kalau kami lihat itu bagus ya, ini kan niatan dari teman-teman Golkar. Perbedaannya kami di KIM ini, di Koalisi Indonesia Maju, kita ini saling mendukung satu sama lain. Kolaboratif ya, Bang Nurudin ya, bagaimanapun kita senang mendengar teman-teman Golkar ingin menjadi lokomotif. Berarti apa Golkar ini menepati komitmen yang kita susun bersama di awal dulu. Bersama Pak Prabowo, bersama Rindra, maupun partai-partai lainnya. Bahwa kita bersama bukan hanya ketika mendaftarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke KPU. Tetapi juga berjuang bersama habis-habisan ketika kampanye agar Pak Prabowo bisa menang. Tetapi setelah itu juga kita bersama-sama menjaga dan mengisi pemerintahan ini agar apa yang telah kita janjikan. Visi, misi, program yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar bisa terwujud. Jadi kalau misalnya tadi Bang Nurudin bilang siap menjadi lokomotif, bagi kami itu sangat positif kepada Demokrat. Demokrat jadi apa? Kalau Golkar mau jadi lokomotif utama, Demokrat mau jadi apa? Ya, kita menjadi bagian penting dalam pemerintahan ini. Bagi kami, dimanapun peran dan posisi kami, Pak Prabowo sebagai Presiden tentunya sudah mengetahui, ya kan, melihat betul jejak rekam kami juga gitu. Dan tentu teman-teman Golkar, teman-teman PAN, tadi juga teman-teman partai lain. Yang tidak masuk dalam parlimen, bagi kami semua punya peran yang saling mengisi satu sama lain dan punya peran penting dalam memastikan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga kalau tadi dibicarakan Bang Nurudin siap ini, dikokar siap itu, itu bagus gitu. Yang kita khawatirkan kalau justru ada partai koalisi di Kim ini Bang ya, kemudian mendadak setelah menang lalu gak jelas gitu sikapnya mendukung Pak Prabowo gitu. Dan lagi pula, bagi kami sah-sah saja lah, beliau kan ikut berkeringat, kita sama-sama berjuang kok memenangkan Pak Prabowo, kan begitu ya? Ngomong-ngomong soal berkeringat nih. Jadi kalau ingin-ingin itu ya sah-sah saja tetapi tetap, satu kata kuncinya, kami semua di Kim ini, Koalisi Indonesia Maju, ya sangat menghormati Pak Prabowo dan hak purgatif beliau selaku Presiden. Nah, jadi kita apapun langkah yang beliau ambil, kita dukung penuh. Dukung penuh. Oke, dukung penuh tapi yang namanya sudah berkeringat tidak boleh dilupakan ya. Mas Zaki, Demokrat kan katanya ini sudah berjuang habis-habisan untuk Prabowo Gibran terutama di Jawa Timur. Makanya ada kenaikan suara Prabowo di Jawa Timur padahal di lima tahun sebelumnya itu suara Prabowo kalah dibandingkan suara Presiden Jokowi pada saat itu ya. Nah, jadi untuk bisa membayar keringat yang sudah dikeluarkan klaim Demokrat memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur, pantasnya diganjar apa ya? Berapa kurse bentri? Pertama begini, memang realita politik Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang 66% kalau tidak salah di Jawa Timur. Ya Bang ya? Tetapi ini memang kami habis-habisan. SBE misalnya turun hampir 80 kota di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Juga kita lihat bagaimana Mas Ahai hampir setiap kali kegiatan Pak Prabowo, Mas Ahai juga selalu mendampingi. Dan masanya luar biasa lah kita lihat. Mesin Demokrat pun berjuang habis-habisan. Di lapangan semua bisa terlihat dengan nyata gitu. Tetapi lagi-lagi perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Tidak mungkin kalau Demokas sendirian, tanpa ada teman-teman Gerindra, tanpa ada teman-teman Golkar, tanpa ada teman-teman dan juga tokoh-tokoh lain, kemenangan mutlak itu tidak ada. Nah perbedaannya adalah kita kompak. Tidak ada ceritanya di KIP ini saling menyerang satu sama lain. Masih sesama partai, ya Bang? Tidak ada gitu loh. Saling menimbang keringat ada nggak? Mana yang lebih berat keringatnya? Kalau masalah timeng keringat, kalau menurut kami Pak Prabowo yang lebih memahami. Yang pasti kami hanya ingin mempertegas dalam konteks apa bahwa kami siap. Pak Prabowo kita sudah siap mendaftar bersama. Kita sudah siap berjuang menangkap Pak Prabowo kemarin ya, di Jawa Timur. Bahkan sampai Pak SBY kan menyampaikan, saya akan turun gunung. Dan terbukti, Pak Prabowo juga kemarin di acara buka puasa kemarin menyampaikan, sangat mengapresiasi Pak SBY, jalan kaki 7 km. Demi komitmennya karena ingin mengkampanyekan Pak Prabowo dikampanyekan. Sekarang kan ternyata sudah membuahkan hasil. Golkar sudah terang-terangan, minta minimal 5, apapun lah itu namanya. Harapan, ekspektasi, usulan. Kalau Demokrat minta berapa? Ya kan, kemarin sudah jelas, tegas dan jelas bahwa Pak Prabowo selaku persen sudah menyampaikan, bahwa sudah meminta Mas Ahaye untuk menyiapkan kade-kade terbaiknya mengisi pemerintahan. Kalau masalah jumlah bagi kami hanya tiga yang tahu. Satu adalah Pak Prabowo, kedua adalah Mas Ahaye, yang ketiga adalah Allah SWT. Jadi kalau menurut kami cukup biarkan itu menjadi rana Pak Prabowo dan Mas Ahaye, kami tinggal menunggu saja siapa yang dipanggil sama Mas Ahaye. Lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan Golkar? Ya, tinggi dan rendah itu relatif lah kalau menurut kami. Yang penting kekompakan, kebersamaan kita nih bang ya, terus terjaga sampai 5 tahun ke depan. Jadi janji Pak Prabowo. Atau minimal satu penko? Ah, nggak perlu minimal-minimal lah kami. Pak Prabowo paham betul lah. Oke. Beliau sudah menyampaikan kepada Mas Ahaye dan Demokrat. Jawabannya? Baik Golkar maupun Demokrat, jawabannya sama-sama cantik. Biarkanlah, serahkanlah kepada Pak Prabowo. Itu di depan layar ya, Mas Adi. Mas Adi, ada yang sudah... Di depan layar, gue depan layar sama. Kita lihat saja ya, kalau di belakang kayak gimana ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!